hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel mbak war gimana kabarnya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit semoga cepat diberkesembuhan amin ini aku mau share kegiatan aku kali ini aku lagi di hypermart ini belanja terakhir sebelum lebaran ya tadi yang pertama aku beli jamur enoki untuk satu bungkusnya itu 6.900 tapi lagi ada promo beli satu gratis satu terus aku juga beli cimori sequiz itu lagi ada promo juga itu beli satu gratis satu untuk satunya itu harganya 11.900 tapi yang promo tadi cuma yang strawberry sama blueberry yang lainnya itu enggak ada promo itu harganya normal nah ini aku juga lagi di kontor perdagingan terus ini aku lagi beli ayam kalau beli satu ekor itu harga normal tapi kalau beli tiga itu ada potongan ini untuk tiga tadi harganya 103.500 tapi pas dikasih itu ada potongan jadi 89.700 untuk daging rendang juga lagi ada promo itu sekilonya 99.900 minggu kemarin aku juga beli harganya itu masih mahalan walaupun promo kemarin masih 116.000 dan alhamdulillah ini turun lagi jadi 99.900 ini aku ambil 800 gram tapi ntar aku tambahin jadi sekilo lebih aku ambil harga 114.465 rupiah untuk kali ini tuh di hypermat nggak begitu rame mungkin udah pada pulang kampung ya jadi masih lengang dan untuk promonya itu juga lumayan banyak jadi seneng sekali ya kalau ibu-ibu walaupun promo hanya 1000-2000 tapi rasanya seneng banget dan untuk seras ini juga lagi ada promo kalau nggak salah 25 atau 30% itu dari harga 23.110 jadi 16.175 untuk sosis surah ini juga lagi ada promo itu sekilonya sekitar 33.000an itu ada sosis sapi sosis ayam harganya sama aku ambilnya sosis sapi itu aku ambil beberapa dan ini mau aku timbang dulu setelah ditimbang itu sekitar setengah kilo lebih dan untuk harganya 18.250 dan ini aku udah dikasih untuk belanjaan kali ini nggak begitu banyak karena aku juga niatnya mau beli ayam dan daging aja yang lainnya karena lagi ada promo jadi sekalian aku beli terus tadi juga nggak begitu rame disini mungkin karena udah pada pulang kampung jadi nggak begitu ngantri dan untuk habisnya itu di hypermat 290 ribuan ini udah kelar belanjanya terus ini mau pulang tapi ini mau ngambil barang yang dititipin tadi aku juga mampir ke matahari terus terus ngeliat-ngeliat ternyata ada kemeja yang cocok buat juami jadi aku beli satu itu aja dipaksa kalau nggak dipaksa dia nggak akan mau beli kalau aku udah beli ya tapi nggak di matahari aku belinya itu di toko biasa dan ini aku udah nyampe di rumah jadi langsung aja kita bongkar-bongkar belanja ya tadi aku juga mampir ke frozen food terus ini tadi daging yang aku beli di hypermat terus ini juga ada sosis sapi dan ini untuk ayamnya itu tadi lumayan banget promonya itu tiga ekor jadi Rp89.000an terus ada jamur enoki beli satu gratis satu dan untuk cimori sukuis itu jarang banget ya ada promo biasanya promonya paling seribu dua ribuan tapi itu beli satu gratis satu tapi yang strawberry dan blueberry yang ada tadi stoknya cuma strawberry itu tinggal enam aku ambil semua dan untuk yang di frozen food tadi aku beli sunfish setengah kilo itu harganya Rp27.000an bakso isi 50 itu harganya Rp28.000an dan untuk telur itu sekilo harganya Rp28.000an dan untuk ketupat itu isi 20 harganya Rp15.000an ini ya belanjaan aku tadi yang di hypermat habisnya Rp290.000an dan tadi di frozen food itu juga ada ketupat dan telur itu habisnya Rp98.000an jadi total semuanya itu Rp38.000an selanjutnya ini aku mau taruh ke tempatnya masing-masing itu untuk bakso ikan bakso daging dan ada daging sosis itu juga aku taruh di freezer sebab belum mau aku masak jadi aku taruh disini dulu aja untuk sosis juga belum aku taruh ke wadah ya ntar kalau udah sempat baru aku taruh ke wadah dan ini aku juga punya sayuran beku itu ada brokoli dan buncis yang udah aku bekuin jadi ntar kalau mau masak tinggal ambil aja dan itu udah aku cuci dan aku rebus itu sekitar 1 menitan terus ditaruh ke air yang dingin kasih es itu ntar warnanya tetap cantik dan hijau dan untuk cimori sama jamur enoki ini aku taruh di kulkas bagian bawah itu seneng banget ya punya cimori itu lagi ada promo beli satu gratis satu mak-mak kayak gitu ya kalau ada promo itu seneng banget walaupun sedikit tapi senengnya masa Allah terus untuk telur ini mau aku cuci dulu ada yang bilang ya telur jangan dicuci tapi kalau aku tetap aku cuci karena mau aku taruh ke kulkas tapi kalau enggak ditaruh di kulkas di suhu ruang itu enggak aku cuci oke untuk setok telur juga tinggal beberapa aja jadi ini aku beli buat setok siapa tahu ntar kalau lebaran kan jarang yang jualan ya jadi ini untuk setok aja dan ini untuk serisnya juga mau aku taruh ke rakser baguna selanjutnya selanjutnya aku juga mau nyuci ayam tadi yang aku beli di hypermat itu aku tadi beli tiga ekor untuk satu ekornya itu beratnya kira-kira sembilan onan dan aku minta dipotongin jadi empat bagian aja sebab niatnya mau aku bikin kare ayam ntar untuk bikin kare ayamnya itu aku campur pakai kentang terus niatnya mau dicampur juga pakai wortel tapi enggak ada untuk wortelnya aku udah pesen ke mamang sayur tapi ternyata katanya udah nggak belanja lagi ya udah ntar aku campurnya pakai kentang aja ini ntar yang mau aku masak kare itu bagian paha utuh untuk bagian dada sayapnya itu ntar aku simpen ke freezer dan di kulkas juga masih ada setok sayap jadi ntar aku campurin aja sama paha utuhnya dan ini udah kelar untuk nyuci ayamnya terus ini untuk sampahnya mau aku buang dulu biar nggak berantakan ya kalau habis nyuci kayak ayam dan lainnya itu kan amis jadi itu untuk sampahnya mau aku buang dulu dan ini untuk telurnya mau aku taruh ke kulkas sebab udah lumayan kering terus untuk setok di kulkas itu juga masih ada empat biji dan ini aku sengaja nyetok ya karena lebaran itu banyak toko yang tutup siapa tahu mau bikin mie atau yang lainnya kan kalau udah punya telur itu enak terus ini aku juga mau ngisiin ketupat itu aku udah nyuci beras itu sekilo setengah kira-kira aku cuci bersih dan aku tiriskan itu udah lumayan kering jadi ini mau aku isiin untuk jangkang ketupatnya itu sekitar setengah lebih sedikit kayak gini ya tapi ntar nggak tahu kenapa itu hasilnya itu sangat perat atau mungkin dari jenis berasnya yang apa perat atau gimana padahal ini udah sesuai takaran aku udah bilang ke kakakku udah nanya kalau ngisi ketupat itu katanya setengah lebih sedikit dan ini udah setengah lebih sedikit tapi ntar hasilnya itu perat tapi yang nggak apa-apa buat pengalaman jadi ntar kalau mau bikin ketupat lagi tahun depan itu jangan terlalu banyak untuk ngisi berasnya dan ini udah aku rebus tadi udah aku didihkan ya untuk airnya udah mendidih baru aku masukkan untuk ketupatnya dan ini ya kita mau buka bersama barang tetangga ini aja bawah sendiri-sendiri ya nasi lauk pokoknya yang ada di rumah itu kita bawa yang kita punya untuk cemilan juga ada yang bawa itu kalau aku cuma bikin sambal sama ada timun karena nggak punya apa-apa terus untuk ayam dan lainnya itu ada yang ngasih terima kasih ya yang udah nonton videoku jangan lupa subscribe like comment and share tunggu videoku selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh